Bagaimana hukum menafik warga dari hasil korupsi? Ya, ini sekarang lagi PPATK luar biasa, ada 900 sekian dari Kementerian Keuaman yang lagi disorot, yang lagi disorot 300 sekian sudah mendapatkan disiplin Yang lagi diangkat PPATK menemukan ketemuan 300 T, T apaan? Ini lagi diselusuri, kemarin saya lihat di Metro TV itu live langsung, Pak Mahfud MD disampingnya Bagaimana hukum menafiki warga dari hasil korupsi? Haram, lagi saya katakan saja Haram, hasil uang korupsi Haram, orang lain Kalau kita makan with orang Sama saja kita itu minum darah orang lain Kok bisa? Kalau orang makan diet orang Berarti dia makan hasil keringat Terjawab Teringat dihasilkan dari apa? Dah Dara Dara orang Gak ngerti sih hakikatnya itu orang Pokoknya jangan pernah ada Gitu, kalau kita pun udah Kita-kita yang nasa laku kita ya Tinggal-tinggalin sama saya gitu Bisa jaya, itu kenapa? Karena orientasi di pikirannya Hanya duni Dia gak mikirin besok di Besok mah gimana ntar Gimana ntar? Iya kan? Pesudut api, rokok, kita sakit Apa lagi? Nantang-nantang Besok yang Dunia akhirat saya yang tanggung jawab Dunia akhirat tanggung jawab Tanggung jawab diri sendiri aja udah susah Apalagi kita tanggung jawab orang Orang lain Jangan berlaku Jangan, jangan Islah katanya gitu Nah disinilah betulnya kita tahu Istri suka pamer kekayaan di sosmed Dan anak jadi Begak Apakah itu pengaruh dari harta yang tidak kalah? Benar Kalau menurut halis rasul Apa yang kita konsumsi Itu menjadi daging Dari darah menjadi daging Dari daging menjadi hati Itulah yang akan menjadi kualitas Makanya Bapak Ibu sekalian Kita disuruh puasa Supaya apa? Sumutasihku Berpuasa lah kalian Maka kalian akan menjadi sehal Puasa Itu begitu Walaupun memang dalam perjalanannya Seperti itu Jadi makan, minum itu Harus dijaga Kalau pengen anak-anak Bapak sekalian Cucu-cucu itu Pengen gampang Ngapalin Kita ini selaku kepala rumah tangga Lihat hasil dari Nafakogi Kita Makan, minum Enggak sembarangan Enggak sembarangan Enggak sembarangan